Dinas Pariwisata Provinsi Bengkulu menggelar rapat dengan pedagang yang ada di Taman Pasir Putih Bengkulu pada kamis sore. Dinas Pariwisata Provinsi Bengkulu akan merelokasi pedagang ke kios yang ada di segmen 2. Rapat dibimbing Sekdis Pariwisata Provinsi Bengkulu Titus Chandra. Dikatakan Titus, relokasi ini dilakukan agar penggunaan Taman Pasir Putih ini sesuai dengan peruntukan, yakni sebagai res area dan lokasi jalan-jalan pengunjung. Untuk kawasan kuliner ditetapkan di segmen 2 di lokasi yang telah dibangun BPPW Bengkulu, yakni sebanyak 24 kios atau sama dengan jumlah pedagang yang menempati lokasi segmen 1 saat ini. Dinas Pariwisata Provinsi juga memastikan segmen 1 Taman Pasir Putih ini tidak lagi digunakan untuk berdagang. Mereka bersedia untuk direlokasi, kita berharap dalam tempo yang tidak terlalu lama sesuai dengan kesepakatan tadi, bahwa di pedagang di segmen 1 bisa kita relokasi dipindahkan ke segmen kedua, di bangunan-bangunan yang sudah disiapkan oleh BPPW. Dalam rapat ini, pedagang telah sepakat untuk pindah ke lokasi baru. Dinas Pariwisata telah memberikan formulir pernyataan yang harus diisi dan dikembalikan ke dinas. Setelah formulir diisi, selanjutnya Dinas Pariwisata Provinsi akan mengundi kios yang akan ditempati pedagang. Perwakilan pedagang Taman Pasir Putih, Suwarno, mengatakan dirinya mendukung program relokasi ini. Namun diminta agar tenggat waktu relokasi diperpanjang lebih dari 1 bulan. Yang jelas intinya kami daripada pedagang minta perpanjang waktu. Tidak hanya diberi limit waktu 1 bulan. Nanti kami sosialisasikan lagi dengan para pedagang-pedagang lainnya dan secepatnya kami berikan keputusan dalam waktu. Kami tidak pernah menolak apa daripada itu program pemerintah.